Pak Muras Baik, terima kasih Pak Ketua Pemimpinan yang selamat bersama para anggota Komisi 2 Pak Bangbang bersama seluruh jajaran OIKN yang selamat Yang pertama Pak, saya baru tahu visi IKN ini sebagai kota dunia untuk semua Nah mungkin perlu ada penjelasan yang lebih kenapa jadi dipilih visi seperti ini Karena kan bisa saja orang memaknai yang berbeda Kalau hanya dikaitkan dengan kota berkelanjutan di dunia, saya kira itu sudah keharusan Ya kenapa misalnya enggak kota dunia untuk kebanggaan Indonesia misalnya gitu ya Mungkin itu perlu penjelasan Yang berikutnya, saya yang minta informasi saja Pak Dari isu-isu yang sejak lama muncul kaitan IKN ini Tadi juga sudah banyak disampaikan Yang pertama isu itu kan di RPJN itu 466 triliun yang dibutuhkan untuk bangun IKN ini Apakah ini sampai tahun 2045 tetap segitu nilainya Kemudian kalau kita dengar sampai tahap ke satu ini semuanya hampir 100% APBN Tahap berikutnya apa betul investasi dari pihak swasta itu akan benar-benar dapat direalisasikan Apa yang akan menjadi daya tarik bagi investor untuk betul-betul bisa berinvestasi di IKN Yang kedua Dari segi hankam Kalau sekarang sudah ada penelitian enggak Apakah memang betul bahwa dari segi hankam Jakarta ini jauh lebih baik daripada di IKN Ya apakah betul begitu atau seperti apa Termasuk konon bencana banjir Nah sekarang musim hujan banjir enggak Pak di IKN Yang terakhir Pak di paparan Bapak tadi ada kalimat uji coba kelayakan untuk mobilitas udara mutahir Apakah ini ada kaitan dengan konsep kota 10 menit tadi Ya mobilitas udara itu yang seperti apa Apakah mobil terbang yang sudah banyak dirame-ramekan sekarang Apakah di IKN nanti yang digunakannya itu mobil terbang atau bagaimana Saya kira itu saja Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih